Pertanian dan peralatan pertanian Rodentisida atau racun tikus 1.443 kg, 25 unit sprayer, serta 400 liter diorup atau bahan pembeku karet Dengan total kerugian lebih dari 150 juta rupiah Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Pertanian Tabalong Haji Zohan Nur Effendi mengatakan Seluruh obat-obatan dan peralatan pertanian yang ikut terbakar merupakan bahan persediaan Dinas Pertanian Tabalong di tahun 2018 Obat-obatan dan peralatan yang terbakar hanya akan digunakan untuk menanggulangi hama pertanian Yang tidak dapat dikendalikan para petani Jadi begini, obat-obatan ini adalah kegiatan kita dalam keadaan darurat Atau kalau memang petani ada terserah hama penyakit Kalau itu di petani masih punya ada kemampuan untuk itu Kita tidak akan memakan Jadi keadaan Jadi memang ini persiapannya sudah harus selalu ada di gudang kita Jadi tidak harus dihabiskan Itu tidak harus dibagi begitu Ini karena memang seperti obat pengandalkan yang amat ikus Nah kalau itu diperlukan dari kelompok petani untuk melakukan berupiokan Sesuai permintaan petani kita Johan menambahkan Obat-obatan dan peralatan tersebut akan kembali dianggarkan tahun 2019 mendatang Apabila selama tahun 2018 terjadi serangan hama pertanian yang tidak terkendali Pihaknya akan meminta bantuan ke provinsi untuk menyediakan bahan pengendali hama tersebut Mengingat dinas pertanian provinsi juga memiliki persediaan serupa